Pores Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lis secara selektif melakukan penindakan terhadap 7 pelanggaran lalu lintas pada jam sibuk yang arusnya cukup padat di kota Ambon, Maluku. Kegiatan ini merupakan salah satu perintah Kapolda, Maluku, yakni agar di setiap titik jalan harus ada personil kepolisian untuk mengatur lalu lintas seperti yang berlangsung di Jalan Tulukabesi. Kasat Lantas, Polres Ambon dan Pulau-Pulau Lis, Ibtu Fiat Arisuhada mengatakan, dalam hal pengaturan ini kita tidak luput dari penindakan-penindakan lalu lintas yang sifatnya selektif prioritas, di mana ada 7 pelanggaran selektif prioritas dapat kita lakukan penindakan. Kita dalam hal pengaturan ini sendiri, kita tidak luput dari penindakan-penindakan pelanggaran lalu lintas yang sifatnya selektif prioritas. Selektif prioritas di mana pelanggaran tersebut ada 7 selektif prioritas yang dapat kita melakukan penindakan. Tentunya selektif prioritas ini yang dapat dilihat oleh mata. Contoh, tidak menggunakan helm lawan arus lalu lintas, kemudian berboncengan lebih dari 3 orang, kemudian juga tidak menggunakan safety belt, kemudian juga kendaraan yang tidak diperuntukkan untuk mengangkut orang, tapi diperuntukkan untuk mengangkut orang. Jadi, kita langsung melaksanakan penindakan langsung tepat dan sasaran, sesuai dengan pelanggaran dan sanksi-sanksi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Lawanitas dan Namunan Jalan. Upaya ini mendapat respon positif dari masyarakat kota Ambon, khususnya para pengguna jalan karena dapat mengurangi teman cerat. Dari Ambon, Tim Liputan Tribarta TV, Salam Tribarta! Terima kasih telah menonton!